Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita pada malam ini akan masuk di ayat yang ketiga Dari pembahasan keutamaan Islam Sudah kita lewati ayat yang kedua Tentang ayat di surah Yunus Ayat 104 Katakan lawai manusia Jika kalian ragu pada agamaku Maka Aku tidak menyembah Aku tidak beribadah Aku tidak mentauhidkan Orang-orang yang kalian sembah Selain Allah Tapi akan tetapi Aku Hanya beribadah kepada Allah yang telah maafatkan kalian Atau yang akan maafatkan kalian Baik Ini ayat sudah kita bahas ya Di dalamnya ada empat keutamaan Islam Ada bisa sebutkan Kementara keutamanya Yang pertama apa? Ya, bukankan Islam Adalah agama yang Mencakup seluruh manusia Setelah kan dikatakan apa? Ya Yuhannas Itu kan panggilan untuk seluruh manusia Ya Bukan hanya untuk Yang sudah berislam saja Tapi untuk seluruh manusia Kemudian yang kedua Dari faidah ayat Atau faidah Keutamaan Islam Di situ apa? Islam itu adalah agama yang Tidak ada keraguan Ya, di dalamnya kan Yang katakan situ Inqun tum fishaqi mindini Baik Agama yang Benar Yang tidak ada keraguan padanya Kemudian yang ketiga Islam itu adalah agama apa? Agama At-tawhid Ya Dikatakan Fala'a'budun ladina ta'buduna Mindunillah Atafala'a'budun ladina ta'buduna Mindunillah Dan Tauhid sudah kita bahasnya Di Al-Solat Tharatha Tauhid itu kan ada Definisinya kan Sudah kita bahas Yaitu Mengesahkan Allah pada Perkara-perkara Khusus milik Allah Dari Rubumiya Uluhya Atau nama dan Sifat Nah Kemudian yang keempat Dari Keutamaan Islam Itu dari keharusannya Di petik oleh para ulama Dari tiga keutamaan tadi Kalau Islam itu adalah agama yang Mencakup seluruh manusia Islam itu adalah agama yang Tidak ada keraguan padanya Kemudian dia merupakan agama Tauhid Berarti yang keempat Berarti yang keempat apa Islam Adalah agama yang apa Yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jelasin ya Karena orang yang berpegang dengan Tauhid Itu akan dikuatkan oleh Allah Itu banyak ayat-ayat dalam Masalah ayat-ayat Jadi diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Karim Dikuatkan di dunia Di alam barzid Dan di akhirat Allah memberi perumpamaan Kalimat la'ilah ilahullah itu Bagikan pohon Yang punya Akar yang Tertancap kuat Dalam bumi Begitu kan Dan cabang-cabangnya Menjelang tinggi Ke langit Itu dari Permisalan-permisalan ya Dalam ayat-ayat Al-Quran dan Al-Karim Seputar Tauhid Ya Nah Itu dari Faidah pokok Sudah diterangkan Dari ayat ini ya Kemudian Faidah tambahan Sudah kita bahas Dari ayat Ya Padahalnya penjelasan Maksudnya ibadah Dan juga padahalnya ada Penjelasan Sifat Allah yang Menghidupkan Dan juga sekaligus Yang mematikan Dan selainnya Dari Faidah-Faidah Sudah kita terangkan ya Tapi intinya Kita Fahami Faidah pokok Dalam Ayat-ayat yang beliau Terangkan disini Nah Sekarang kita masuk Di Ayat yang ketiga Kedah-ayat yang beliau Yang sudah Ada Dan Dan firman Allah Ta'ala Dan dia akan menjadikan Untuk kalian Cahaya Cahaya Kalian akan berjalan Dengannya Dan dia akan Mengampuni Kalian Dan Allah Maha Dua pendapat Dua pendapat Seputar Arah Pembicaraan Kepada ayat ini Jadi Ayat ini Kalau kita perhatikan Di surah Al-Hadid Itu sebelumnya Ada penyebutan Al-Hadid Al-Kitab Ya Dari kalangan Yahudi dan Nasrani Baru datang Ayat ini Baru datang Ayat ini Jadi Ayat ini Menurut pendapat Yang pertama Ya Dia ini Kitab kepada Yang diajak bicara Kepada Al-Hadid Al-Kitab Yahudi Atau Nasrani Yang telah Beriman Kepada Nabi mereka Itu Nabi Musa Dan Nabi Syabah Nabi Isa kan Kalau untuk Yahudi kan Nabi Musa Nasrani Nabi Syabah Nabi Isa Ya Jadi ketika Dikatakan Untuk mereka Ya Yuhalatina Amanutta Allah Ya Yang telah Berimannya Kepada Musa Dan Isa Alaihimassalam Ittaqallah Bertakwallah Kepada Allah Wa Amin Nabi Rasul Dan Berimanlah Kepada Rasulnya Ayat ini Maksudnya Kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi mereka Disini Diperintah oleh Allah Untuk Masuk Islam Masuk Dalam Agama Islam Ya Jadi ketika Mereka sudah Beriman kepada Nabi Musa Dan Nabi Isa Datang Nabi Muhammad Sallallahu Mereka juga Beriman padanya Mereka masuk Islam Ya Mereka tinggalkan Agama Yahudi Agama Nasrani Maka Datanglah Dua Keutamaan Disitu Atau tiga Keutamaan Diterangkan Di ayat ini Ya Ya Maka Dia Maksudnya Allah Akan Memberi kalian Dua bagian Dari rahmatnya Ya Kenapa Dikatakan Dua bagian Ini juga Ada Beberapa Penafsirannya Di kalangan Ulama Ya Dikatakan Dua bagian Dari rahmat Allah Karena Mereka Sudah Beriman Kepada Nabi Isa Dan Nabi Musa Sebelumnya Pada agama Mereka Datang Islam Mereka Dapat Hidayah Mereka Masuk Islam Mereka Masuk Islam Ya Jadi Dua Agama Yang mereka Telah Imani Begitu Sebelumnya Walaupun Agama Yang sebelumnya Sudah Terhapus Yahudi Dan Nasrani Masuk Islam Itu Dua bagian Dari rahmat Allah Kalau mereka Beragama Yahudi Masuk Ke Islam Atau Agama Nasrani Masuk Ke Islam Ya Itu Satu Pendapat Di kalangan Ulama Yutikum Kiflaini Min Rahmati Dia akan Memberi Kepada Kalian Dua Bagian Dari Rahmat Nya Ada juga Yang mengatakan Disini Yutikum Kiflaini Min Rahmati Dua Bagian Dari Rahmat Nya Maksudnya Rahmat Di Dunia Dan Rahmat Di Akhirat Ya Mencakup Rahmat Dunia Dan Rahmat Di Akhirat Rahmat Di Dunia Maksudnya Mereka Diberi Rahmat Oleh Allah Untuk Mengenal Jalan-Jalan Keselamatan Ya Mengenal Ketaatan Dalam Islam Ini Karena Islam Ini kan Banyak Jalan-Jalan Keselamatan Disini Ada Tauhid Ada Salat Ada Zakat Puasa Haji Terbuka kan Ada Sodaka Ya Banyak Jalan-Jalan Apa Keselamatan Di dunia Mereka Diberikan Rahmat Untuk Mengenal Jalan Keselamatan Ini Makanah Juga Di Pendapat Yang Kedua Tadi Dan Juga Mereka Diberi Rahmat Untuk Apa Berjalan Di Akhirat Nanti Menuju Ke Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menuju Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Diberi Rahmat Disitu Untuk Melewati Asirat Melewati Jembatan Yang Dihamparkan Di Yang Dihamparkan Wali Allah Di Atas Nerata Jahannam Dipaham Ya Jadi itu Dua Ma'ana Rahmat Allah Mereka Selamat Di Dunia Mengenal Ketaatan Di Islaman Dan Mereka Selamat Juga Di Di Akhirat Diberi Rahmat Di Akhirat Melewati Asirat Masuk Dalam Surga Negeri Keselamatan Ya Dibaham Ya Itu Dua Penafsiran Di kalangan Ulama Seolah Tadi Jadi Dua Rahmat Disini Maksudnya Dua Bagian Dari Rahmat Allah Kalau Dia Tadi Mengarah Kepada Ahlil Kitab Jadi Tuk Pintunya Tuk Pintunya Dia Tidak Ya Seolah Tadi Kalau Dua bagian Dari Rahmat Allah Kalau Kitab Kepada Ahlil Kitab Maka Dia Kembali Kepada Rahmat Karena Dia Telah Beragama Sebelumnya Agama Yahudi Agama Nasrani Kemudian Dia Masuk Islam Mendapat Yang kedua Tadi Sudah Diterangkan Yaitu Mereka Disitu Diberi Rahmat Di dunia Dengan Mengenal Keislaman Jalan-jalan Keselamatan Dalam Islam Dan Dia Mengenal Dan Dia Disana Diberi Rahmat Yang kedua Di akhirat Melewati Astirat Menuju Negeri Keselamatan Di Sorga Nanti Ya Pahami Ya Maka Ini Dari Mana Yuktikum Kiflaini Mirrohmati Ya Kalau Kitabnya Tadi Kepada Ahlil Kitab Ya Kepada Ahlil Kitab Nah Yuktikum Kiflaini Mirrohmati Bisa Dipahami Tadi Ya Ya Dan Ahlil Kitab Itu Kalau Ini ada Pembahasan khusus Di antara Mereka Nah Diterangkan oleh Para ulama Jadi Kalau mereka Misalnya Dulunya beragama Yahudi Dan beragama Atau beragama Nasrani Masuk Islam Itu emang Ada dua Keutamaan Mereka Dapatkan Di situ Teriterangkan Dalam Hadith Riwayat Al-Bukhari Muslim Ya Ini Tambahannya Dari Keterangan Yang tadi Itu Dari Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu Ta'ala'anhu Dimana Kata Nabi S.A.W Salathatun Yuktawana Ajrohum Yuktawana Ajrohum Marrotain Ada Tiga Golongan Kata Nabi Yang Akan Diberikan Pahala Mereka Dua Kali Ya Dibahami Ada Tiga Golongan Yang Diberikan Pahala Mereka Dua Kali Siapa Itu Kata Nabi Rojulun Min Ahlil Kitab Aman Nabi Nabi Wa Adrakan Nabi S.A.W Fa Aman Nabi Wa Atba'ahu Wasaddaqahu Falahu Ajaran Yang Pertama Kata Nabi Seorang Lelaki Atau Seorang Dari Ahlil Kitab Yang Beriman Kepada Nabinya Kalau Dia Misalnya Agama Yahudi Dia Beriman Kepada Nabi Musa Dahulu Agama Nasrani Beriman Kepada Nabi Isa Kemudian Dia Dapati Nabi Muhammad S.A.W Dia Dapati Keislaman Lalu Dia Beriman Lagi Dengan Nabi Muhammad S.A.W Artinya Dia Masuk Islam Dia Mengikuti Nabi Muhammad Dia Benarkan Maka Kata Nabi Padanya Dua Pahala Ya Padanya Dua Pahala Itu Golongan Pertama Golongan Kedua Ini Tapi Di luar Pembahasan Kita Orang Yang Kedua Disitu Adalah Budak Yang Dimiliki Yang Dia Menunaikan Hak Allah Dan Hak Tuhannya Begitu Maka Untuk Dapat Dua Pahala Ini Untuk Budak Yang Ditunaikan Hak Allah Dan Hak Tuhannya Maka Dia Juga Dapat Dua Pahala Kemudian Golongan Yang Ketiga Kata Nabi Warujulun Kanat Lahu Amatun Fagodaha Fagodaha Thum Thumma Thumma Adabaha Fa'aksana Adabaha Thumma A'atakoha Watazawwajaha Falahu Ajran Yang Ketiga 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 Seorang Lelaki Yang Dia Punya Budak Perempuan Kemudian Dia Didik Diperbaiki Pendidikannya Diajari Agama Kemudian Dia Perbaiki Dia Beri Adab Diperbaiki Adabnya Kemudian Dia Bebaskan Kemudian Dia Nikahi Maka Untuk Nyakata Nabi Dapat Dua Pahala Juga Ini Tiga Golongan Diterangkan Disini Orang Orang Yang Diberi Pahala Dua Kali Tadi Diantaranya Yang kita Bahas Adalah Alil Kitab Yang Beriman Kepada Nabinya Sebelumnya Dan Dia Beriman Kepada Nabi Muhammad Masuk Islam Ditinggalkan Agama Yahudi Atau Agama Nasrani Yang Kedua Tadi Hamba Budak Yang Dia Tunaikan Hak Allah Dan Hak Tuhannya Yang Ketiga Tadi Seorang Tuhan Yang Punya Budak Dia Ajari Budak Itu Kemudian Diperbaiki Adatnya Dibebaskan Kemudian Dianikahi Maka Juga Dapat Dua Pahala Itu Orang Orang Yang Diterangkan Disitu Dari Orang Orang Yang Diberikan Pahala Dua Kali Dan Banyak Kalau Kita Lihat Dari Orang Para Ulama Kita Dari Golongan Golongan Yang Diberikan Pahalanya Dua Kali Ada Buku Yang Dikarang oleh Imam As-Suyid Rahimah Allah Ta'ala Dia Kumpulkan Disitu Ada Sekitaran 30 Golongan Dari Orang Orang Yang Diberi Pahala Dua Kali Dari 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 Tiga Tiga Yang Kita Terangkan Tadi Padahal Masih Banyak Yang Lain Yang Diterangkan Oleh Para Ulama Itu Dari Sebagian Dari Penafsiran Ayat Ini Yutikum Kiflaini Mirrohmati Lain 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 Diterangkan Disitu Pahala Yang Kedua Ketika Mereka Sudah Masa Islam Dan Dia Akan Menjadikan Untuk Kalian Cahaya Yang Kalian Berjalan Dengannya Cahaya Disini Banyak Menafsirannya Di kalangan Ulama Menafsirkan Dia Adalah Al-Quran Ada yang Mengatakan Dia Adalah Islam Itu Sendiri Ada yang Mengatakan Dia Sunnah Rasulullah S.A.W Ya Jelas Semuanya Tidak Berhentangan Karena Agama Islam Itu Dasarnya Al-Quran Dan Sunnah Semua Cahaya Islam Itu Cahaya Al-Quran Itu Cahaya Dan Sunnah Rasulullah Adalah Cahaya Nah Itu Diantara Penafsiran Wa Yaja'allakum Nuran Tamshun Nabihi Juga Sebagian Ulama Ada yang Mengatakan Nuran Tamshun Nabihi Disini Ada Cahaya Di dunia Dan Cahaya Di Akhirat Cahaya Di dunia Dia bisa Berjalan Di Muka Bumi Dengan Agama Islam Dan Dia bisa Ajari Manusia Dikenal Agama Itu Dan Tidak Ada Syubhad Padanya Tidak Ragu Dalam Agama Islam Yang Dianud Dan Cahaya Di Akhirat Ketika Dia berjalan Di Atas Astirot Karena Di Akhirat Juga Itu Seorang Butuh Cahaya Butuh Cahaya Lihat Orang-orang Munafik Di hari Kiamat Nanti Mereka Berkata Kepada Orang-orang Beriman Tunggu kami Kata Orang-orang Munafik Supaya Kami Bisa Dapat Cahaya Kalian Karena Orang-orang Beriman Mereka Punya Cahaya Berjalan Nanti Di Asirot Berjalan Nanti Di Asirot Jembatan Yang Diamparkan Oleh Allah Di Atas Neraka Jahannam Jadi Ini Dari Ma'ana Cahaya Yang Diterangkan Tadi Oleh Para Ulama Jadi Ada yang Mengatakan Cahaya Di Dunia Dengan Dikenal Agama Dan Cahaya Di Akhirat Mirip Tadi Dengan Penafsiran Yang Pertama Dengan Ya Wa Yagfir Lakum Dan Dia Allah Akan Mengampuni Kalian Akan Mengampuni Kalian Baik Karena Islam itu Dari sebab-sebab Mengampunan Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Kalau mereka Masa Islam Itu Desa-dosa Mereka Yang Telah Lalu Dihapuskan Oleh Allah Kesyirikan Mereka Kekafiran Mereka Itu Dihapuskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Desa-dosa Besar Yang mereka Lakukan Terhapus Semuanya Dengan Keislaman Dengan Keislaman Ini maksud Kalau ayatnya Mengarah kepada Ahlil Kitab Tadi ya Yang kita Dalah Bahas Baik Jadi itu Penafsiran Yang pertama Kalau ini Ayat Khitabnya Kepada Ahlil Kitab Yahudi Atau Nasrani Baik Penafsiran Yang kedua Atau Para ulama Ayat ini Dia sifatnya Umum Ya Bukan hanya Terbatas Kepada Ahlil Kitab Saja Tapi Juga Berlaku Untuk Orang-orang Yang Beriman Ya Yang Beriman Dibaham ya Berlaku Juga Untuk Orang-orang Yang Beriman Ini Ayat ya Karena Dikatakan Di Awal Ayatnya Ya Ayuh Lathina Amanu Taqullah Memang Ini Panggil Orang-orang Yang Beriman Bertaqullah Kepada Allah Wa Amin Nabi Rasul Dan Beriman Kepada Rasul Nah itulah Keislaman Itulah Keislaman Namanya Dia punya ketakwaan Kepada Allah Dan dia beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam Dipahami ya Itulah yang namanya Apa Islam Ini Penafsiran Yang kedua Penafsiran Yang kedua Dan Sudah berlalu Mana iman Sudah kita bahas Di Buku-buku Akhidat Sebelumnya Di Salat juga Sudah kita bahas Apa itu Iman Iman itu Adanya Keyakinan Dalam hati Ucapan Dengan lisan Adanya Amalan Dengan Abad Tentubu Bertambah Dengan Ketaatan Dan berkurang Dengan Kemahasihatan Itulah Keimanan Adapun Takwa Itu juga Sudah Mungkin sering Kita bahas Di pembahasan Yang lain Jadi Takwa itu Secara bahasa Dia bermakna Taming Atau Benteng Adapun Secara istilah Banyak Definisi Takwa Di kalangan Ulama Yang paling Bagusnya Definisi Yang dikatakan Seorang Tabiin Yang bernama Talq bin Habib Ya Adapun Takwa itu adalah Engkau Beramal Ketaatan Kepada Allah Ya Di atas Cahaya Ilmu Karena Mengharap Rahmat Allah Mengharap Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Engkau Tinggalkan Masihat Atas Dasar Ilmu Karena Takut Dakan Siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu yang Namanya Takwa Kembali Kepada Melakukan Ketaatan Dan Menjauhi Darangan Ini paham ya Baik Tapi dengan Dasar ilmu Semuanya ya Bukan Hanya Meraba-raba Atau Hanya Tebak-tebak Saja Tidak Dengan Dasar ilmu Dilakukan Ketaatan Ada Harapan Dari Allah Yang Diharapkan Maka Sorganya Rahmatnya Dan seterusnya Tinggalkan Mendosa Maksiat Dengan Dasar ilmu Juga Karena Takut Siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Makanya Takwa Makanya Takwa Ya Jadi Kalau dia Arahnya Kepada Orang Yang Beriman Itu Dari Makanya Yang Benar Juga Dari Pendapat Yang Kedua Di Kalangan Ali Tafsir Ya Yuh Latina Aman Taqallah Wa Amin Nabi Rasul Jelas Sama Dia Penafsirannya Adalah Kembali Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam 6 6 6 6 Kalau misalnya dia kembali kepada orang-orang yang beriman, kenapa mereka diberikan juga dua pahala, dua bagian dari rahmat Allah, ya ini juga ada makna juga ya, yang berbeda dengan perasaan yang pertama tadi, ya. Dikatakan dia mendapatkan dua bagian dari rahmat Allah, yaitu karena ketakwaannya, yang pertama, kemudian yang kedua karena dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yaitu makna kenapa dia diberi dua bagian dari rahmat Allah, kalau dia memang orang yang beriman memang, yang dipanggil disini. Karena dia punya ketakwaan, dan karena dia ada keimanan kepada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yaitu makna dia bersahadat akan Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Itu makna beriman kepada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ya, bersaksi ya kan, syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, seterusnya ada beberapa kelas yang lain yang sudah kita bahas, di al-sulat salat atau di talqin, usul al-akidah. Jadi, dari ma'ana, tadi itu ya, diberi dua bagian dari rahmat Allah. Kemudian, dikatakan tadi, ya, Ini sama tadi ya, penafsiran juga. Diberi cahaya berjalan dengan, sama tadi dengan penafsiran yang pertama. Berjalan di akhirat, atau diberjalan di dunia, dan berjalan di mana? Di akhirat, ya, dengan, di dunia dengan ilmu, al-Quran, dan sunnah. Di dunia, berjalan juga dengan cahaya yang dia butuhkan ketika melewati asirat. Menuju ke syarga Allah s.w.t. Oke, wa yakfir lakum, ya, keutaman yang ketiga wa yakfir lakum, jelas. Di sini ya, nah, karena diterangkan dalam al-Quran itu ada sepuluh golongan. Bisa dilihat ya di surah lahzab. Ayat ke-35, ya. Itu ada sepuluh golongan yang dijanjikan oleh Allah pengampunan di akhirnya. Ya. Yang pertama itu, Innal muslimina wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Semuanya orang-orang yang berislam. Dari kalangan laki-laki dan perempuan. Yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Sampai sepuluh golongan diterangkan di situ, ya. Nanti dirujuk, ya. Di surah lahzab ayat 35 tadi. Nah, dikatakan di akhir ayatnya. Kata Allah. A'addaullahu lahumma kfirotan wa ajaran alzimah. Ya. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Dan pahala yang besar. Baik. Jelasin ya. Jari-jari dari ma'ana ayat. Baik. Wa yagfir lakum. Karena Islam itu adalah sebab pengampunan. Sebab pengampunan. Ya. Dan juga diperkuat dengan hadith Nabi SAW. Dalam hadith ruwayat. Ya. At-Tirmidhi. Di mana kata Nabi SAW. Ya ibn Adam. Innaka lau ataitani mikrabi al-arudi khataya. Thumma laqitani la tusriku bihi shay'a. La ataituka mikrabi hal maghfira. Kata Nabi SAW. Beliau membawakan hadith kudsi ya. Allah yang berfirman di situ. Wa yana kadang. Andai kata. Engkau datang kepadaku. Dengan membawa dosa sepenuh bumi. Perhatikan ya. Dosanya itu sepenuh apa? Bumi. Ya. Kemudian dia menghadap Allah. Berjumpa dengan Allah. Tidak berbuat kesyirikan. Berarti dia apa? Muslim. Gitu kan. Tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Berarti dia seorang Muslim. Maka kata Allah apa? La ataituka bikrabi hal maghfira. Maka aku akan datangkan juga kepadamu. Ya. Sepenuh bumi itu juga pengampunan. Berarti apa bahasanya itu? Dosanya akan habis. Gitu kan. Ketika dia bawa dosa sepenuh bumi. Allah akan gantikan juga pengampunan sepenuh bumi. Tapi dengan syarat. Dia orang yang tidak berbuat kesyirikan. Atau bahasa lainnya dia seorang apa? Muslim. Ini faedah ya. Kalau dia memang seorang yang Muslim. Iya. Allah akan gantikan dosa-dosa itu. Dengan pengampunan. Yang semisalnya seperti itu. Sehingga habis dosa-dosanya. Yang punya oleh Allah karena keislamannya. Karena keislamannya. Jelasin ya. Baik. Jadi ini tiga keutamaan Islam disini ya. Bisa kita simpulkan. Dari huraian ayat ini. Jadi pertama tadi dari keutamaan Islam. Ditarangkan tadi. Seorang yang masih Islam. Dia akan dapatkan dua bagian. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Itu sudah satu keutamaan. Kemudian yang kedua tadi. Seorang yang berislam. Dia akan diberikan apa? Cahaya. Cahaya ini hal yang sangat besar. Pengaruhnya. Dalam kehidupan. Dengan yang dikenal agama. Dia bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jelas ya. Diperjalan di muka bumi. Dan di akhirat juga dia punya cahaya seperti tadi. Yang sudah diterangkan. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga dari Islam juga di ayat ini. Adalah apa? Ya. Dia diberi pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taip. Itu tiga keutamaan di ayat ini ya. Nah. Sekarang saya tanya. Keutamaan Islam disini kembali kepada siapa? Kembali kepada apa? Kembali kepada agama itu sendiri? Atau kembali kepada orangnya? Atau kembali kepada orang yang berpegang teguh dengan Islam? Hah? Ya. Bisa masuk di. Kembali kepada agama sendiri. Dan juga bisa masuk kepada orang. Yang telah apa? Berislam. Karena dia akan diberikan dua pahala disitu kan? Dua bagian dari rahmat Allah. Walaupun disini ayat memang arahnya. Lebih besarnya kepada orang yang berislam. Jadi arahnya kepada orang yang berislam. Ya gitu ya. Orang yang masuk dalam agama Islam. Dia akan diberi dua bagian dari rahmat Allah. Diberikan cahaya. Al-Quran dan sunnah. Ya. Dengan keislamannya. Dan yang ketiga. Dia. Dia pun diselesaiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin masuk juga di mana yang ketiga. Ketiga dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Itu juga dari cakupan. Keutamaan dalam. Ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Ya. Jadi ini tiga tambahan lagi ya. Keutamaan Islam dari. Selain ayat-ayat yang telah kita baca di dua ayat. Sebelumnya. Baik. Oleh yang ditutup di ayat ini. Wa yakfirullahum. Wallahu wafururrahim. Dan Allah. Maha pengambun lagi maha. Merahmati. Baik. Itu fayda poko ayat. Insya Allah ta'ala cukup. Nanti kita akan terangkan tambahan fayda yang lain. Di majelis berikutnya. Insya Allah ta'ala. Baik. Segera jelas ya. Dari yang ditanyakan. Dari pelajaran. Dicatat. Itu ditulis ya cahatannya. Apa keutamaan Islam. Ini sudah berapa kita lewati ya nih. Ayat pertama. Empat keutamaan. Ayat kedua. Empat keutamaan. Ayat ketiga. Tiga keutamaan. Sudah berapa itu? Sudah sebelas keutamaan Islam. Itu ditulis ya. Dicatat. Main baik. Itu poin-poin pembahasan. Di tiga ayat yang telah kita lewati. Nanti di hadith lagi lain lagi. Ada keutamaan yang lain lagi. Jadi nanti kita akan lewati. Insya Allah ta'ala. Berbagai macam keutamaan-keutamaan. Yang dengannya seorang itu bisa kuat. Dalam agama Islam. Ini metode dalam beragama ya. Semoga. Kita bisa. Dikuatkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dalam beragama. Taip. Ya mungkin sekiranya itu dulu dari akhir. Membahasan dari ayat ini ya. Insya Allah ta'ala. Ya. Ada faedah dari Syed Shalifauzan juga yang bagus. Ayat yang pertama itu. Itu arah pembicaraannya kepada. Orang-orang yang beriman. Aliyah ma'akmatolakum dinakum. Ayat yang kedua. Ya Yuhannas. Itu arah pembicaraannya kepada siapa? Seluruh manusia. Ya. Ayat yang ketiga tadi. Ada pembicaraannya kepada. Al-Qitab. Menurut satu penafsiran ya. Jadi perhatikan ini Syed. Rahimah Allah ta'ala. Itu memang memilih ayat-ayat. Yang tepat. Ya. Beda-beda arah pembicaraannya begitu. Yang pertama kesini. Yang kedua ke. Kesini lagi. Yang ketiga kesini. Yang pertama di kitabnya kepada umat Islam. Yang kedua kepada seluruh manusia. Yang ketiga kepada al-Qitab. Itu di antara faedah-faedah yang beliau terangkan ya. Disyarah al-Fatul Islam tentang pembahasan ini. Baik. Ya segera itu dari akhir majelis. Masyarakatulah cukup. Ya berikutnya kita akan masuk hadith. Yang pertama. Sekitar keutamaan Islam juga. Agak panjang. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Insya Allah ta'ala. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.